Terima kasih. Sihus, aneh banget, cok. Aku keluar dulu ya, di depan udah ada temen aku nungguin. Eh, Jidan, Jidan mau menurut aku apa mau menurut dia? Kayak gitu. Kalau Jidan menurut dia nanti nggak bisa ketemu sama Adit. Nggak bisa bercanda mamat, nggak bisa naik gunung sama Alpian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Sumar Adiwijaya, atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Misis Pendaki. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi nih, saya tidak akan membuangkan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman misis ataupun pengalaman horror. Nah, di samping gue udah ada Al Gujali. Alpian, oke. Cuman ya? Kabar Eli. Al Gujali. Sehat ya? Sehat ya? Halo, siap, 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 mantem, mantem. Soalnya kita terakhir ketemu itu tahun 2230. Tante-tante orang kuyeng. Ya kan? Terakhir 2022. 2022. 2022. Habis lebaran, sebelum lebaran. Iya. Sama si Cimeng tuh ada di belakang tuh, yang biasa nyimeng terus. Oh, gimana? Mana suara, gimana suara? Nah, jadi si Alpian ini udah berapa kali ceritanya? Satu, dua, tiga ini ya? Tiga sama ini. Tiga sama ini. Si Cimeng juga temannya tuh nih, disini sama disini tuh kan. Ada dua tuh, pernah dua kali ya? Dua kan? Iya, dua. Salak sama lawu kalau nggak. Iya. Masih inget lah itu. Nah, pada video kali ini, lo akan cerita mengenai pendakian ke gunung mana nih? Ini bang, yang kemarin. Gunung Cermek. Yang lo pernah update status yang mobilnya... Iya, mobilnya Trouble. Oh, itu kalau nggak salah tahun kemarin kan ya? Tahun kemarin? Oktober. Iya, oktober kan ya? Oke, oktober tuh. Nah, jadi kalau boleh tahu nih, lo ngalamin kejadian apa tuh saat pendakian kecermen itu tuh? Kalau gue yang pribadi nih, gue yang ngerasa yang pribadi tuh denger tapakan Delman, kedua ketemu orang, tapi lagi nanjak waktu itu sedikit yang nanjak. Gue di daftar nama itu nggak ada orang itu. Dua, yang ketiga teror ini bang, tenda ditimpuin akar. Apa? Akar. Ditimpuin akar. Berarti itu lewat mana ya? Pas itu ya, jalur mana? Linggar Jati. Linggar Jati. Berarti katanya kan kok ya jarangnya Linggar Jati. Posnya udah di Cibunar? Posnya pindah di Cibunar. Naik ke atas lagi? Naik ke atas lagi. Jadi pos, apa namanya, pos yang dulu nih, registrasi. Kalau dulu kan pos satunya kan Cibunar. Cibunar. Nah, sekarang Cibunar ini jadi BESK. Enggak, jadi BESK. Oh, jadi BESK. Tapi pos satunya tetap di Cibunar apa di atasnya lagi? Di atasnya lagi. Oh, naik satu step ya, berarti ya. Lebih datar, kondang hamis gitu ya. Oh, udah lama banget tuh gak naik Linggar Jati. Enggak, bukan Linggar Jati, cermek lewat Linggar Jati. Tapi gue penasaran sebenernya jalur yang baru dibuka sih, Sadarehe. Iya, Sadarehe. Sadarehe. Panjang kita juga. Itu tuh. Karena katanya, satu-satu jalur pendakian yang tempat kami itu di tengah-tengah Sabah. Ada Sabah anak. Justru itu tadinya mau kesadarehe, Bang. Cuma pas ada temen orang Cirebon, dia suruh payah ke sana. Kan baru banget diresmiin tuh sama Trisakti yang dia suruh payah ke sana. Jadinya, ah katanya mahal katanya, 150 ribu. Akhirnya yaudahlah, ke Linggar Jati aja. Linggar Jati, oke. Tapi sebelum masuk cerita ini, ternyata teman-teman, Anda ingetin lagi, misalkan lupa, punya channel YouTube nih. Nah, ya kan. YouTube apa, Anda? Jalan-jalan virtual. Jalan-jalan virtual. Jadi teman-teman semua gak punya waktu, gak punya teman. Gitu kan, bisa langsung aja mampir tuh. Jalan-jalan virtual gitu kan. Linggannya tuh ada di bawah video gitu kan. Oke, mungkin gue penasaran dengan nisi cerita siatu tadi. Suara kaki di alman, ada kayak warna ki, dan tenda ditimpuk sama akar. Tapi yang nimpuk bukan orang. Gak tau ya, tapi yang jelas di pamerangan itu cuma ada tenda kita doang sih. Oh, enggak. Berarti enggak ada rompongan lain gitu, eh. Oke, mungkin tahan dulu kali nih cerita ini. Kayaknya bakal-bakal... Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Oke, kita langsung aja nih gitu kan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horror segera dimulai. Si kade! selamat menikmati jadi pertamanya, ini bang kan emang kita gue ini udah punya niat nih dari jauh-jauhari untuk ke cermai gitu nah pas lepas siring jalannya waktu ya kan ini sekalian punya niat untuk jiara juga bang nah gue mau ke apa namanya kuburan almarhum nenek gue di kampung Ndramayu nah pas sampe di Ndramayu naik mobil nyampe Ndramayu, jiara ngomong nih sama temen yang orang cermai itu mau pada ke cermai gak kita mau tapi lewat sadarehe kata gue yang berkata dia yaudah gas nah di hari itu temen udah survei nih langsung jalan nih survei ke sadarehe sana mungkin karena biayanya sangat mahal mungkin ya 150 ribu kalau gak salah ada satu temen yang gak mau jadi yaudah lah kita gak bisa egois juga kan yaudah mau lewat mana lewat apuy katanya bosen jangan anak-anak cerbonya kalau gue sih ayo-ayo aja kata anak-anak cerbonya ah bosen lewat palutungan ah bosen gitu kan bosen terus mau ya kemana gitu dengar jati lah woy agak ngedon sih dengar jati musim kan lagi hujan-hujanan terus bang lagi oktober itu yaudah lah liat nanti aja pokoknya liat di hari hanya nah ini masih ada apa namanya satu hari sebelum berangkat bang jadi di hari itu gue nongkrong sama anak cerbonya gitu main ya kan dan gue pikiran gue udah pengen banget jareh ke senan gunung jati udah lama banget akhirnya gue yaudah lah sekaliannya ayo anterin gue yuk mana ke gunung jati jareh dulu kan yaudah nih hampir dulu tuh wah jareh jareh dulu bentar udah kelar baru berangkatnya pas setelah jareh selajar kan mumpul ini yang jadi berapa orang 8 orang katanya nah sebelum ke cerbon kan di indramayu nih indramayu gue soan dulu bang ke guru ngaji gue lagi kecil soan mau ke apa namanya gunung cermek mau kemana sih ketumbin katanya gak ada rencana apa papa gak ada acara apa aku mampir indramayu mau ke cerbon pak gitu ngapain gunung cermek wah mau lewat mana mau lewat lingkar jati gak usah deh kalau bisa mah katanya gak usah udah mendingan lewat itu aja yang jalur yang apuy katanya gue bingung kok tau gue nih apuy emang kenapa mau lingkar jati gak dijawab sekali baru gue nanya lagi ya kan pokoknya gue tegasin terus ini kenapa gak boleh lewat lingkar jati baru diceritain intinya itu ada namanya batu lingga di batu lingga itu ada musola itu pokoknya jangan ya jangan seinian lah jangan selengean katanya disitu gak apa-apa sok tapi kalau bisa jangan ganjil kalau ganjil mending di cancel aja kayak gitu dalam nanti gue kan ah gue berangkat berlapan kan pede nih di grup kan gue ada lapan orang kan pede akhirnya yaudah tuh pamit kan sama guru selanjutnya pas udah di cerbon ditanyain kan ini berapa nih berapa orang jadinya lapan itu gak tau ini kendak gue setia Allah ya jadi kita udah ngumpul berlapan bang di warung tau-tau satunya cewek lapan itu cuma satu orang cewek ceweknya sakit nah ceweknya gimana ya jadi ngikut cowoknya lah gak ada cowoknya jadi oh gak ikut juga berarti sisa enam nah yang satu tegesin lagi kan yang berlima mah udah fix lah ya yang satu tegesin jadi gak ikut ntar dulu ya katanya ini kita beres-beres dulu dia belum belum kelar kerja bang dia kelar itu jam tujuh dia jam setengah delapan dia ngabarin dia gak bisa ikut berarti berlima berlima gue udah tengah ya wih jadinya berapa ini yang ada disini aja berlima katanya gue langsung inget kalau ganjil gak usah dipaksain cancel aja ya abis gimana bang yaudahlah udah bismillah aja berlima tuh nah gue ngomong nih sama salah satu temen gue yang bawa mobil bisa gak sih cari orang satu lagi emang kenapa katanya kita tadi soan ke guru kita katanya gak boleh kalau misalnya ganjilan mendingan sendiri aja kalau ganjil mendingan sendiri kok gitu sendiri malah serem enggak loh kalau sendiri jadi lebih inget kalau berdua kan ada temennya kalau sendiri mau siapa mau ngobrol sama siapa pasti ingetnya sama Yushtia Allah gitu ya kata dia yaudah ntar kita cari temen di akhirnya cari tuh gak dapet bang yaudahlah akhirnya jalan lah berlima tuh berlima yang punya mobilnya nih dia udah packing udah prepare cuma tasnya di rumah akhirnya dari warung itu kita ke rumah dia dulu sampai di rumahnya dia itu gimana ya bang tau-tau dia bilang nih lagi siang udah kita diizinin sampai rumah gak diizinin bapaknya malah pengen ikut kita tanyain Mat Ira kenapa gak boleh ikut kita gak boleh kalau misalnya kalau lewat tinggar jati kenapa gak boleh gak tau tuh apa kita terus gimana udah selawat dia masuk ke dalam izin mamanya taunya boleh udah aman tenang aja berangkat nah bapaknya ini taunya lewat Pak Lutungan bapaknya taunya lewat Pak Lutungan hati-hati ya gini-gini-gini parkir mobil kita berangkat berangkat beli logistik nyampe nih di pos pos yang registrasi yang lama tuh iya yang di bawah nyampe situ kok gelap ya gue Noel kan yang dulu udah pernah kesitu ini tadi registrasinya disini iya disini tapi gak tau udah kalau sekarang nah ada temen yang belum lama kesitu bilangnya diatasnya di Cibunar ah masa sih emang mobil bisa lewatkan jalannya setapak bang masalahnya kan emang masa disitu iya coba aja dulu kesitu kira temen yaudahlah digasanya dulu digasanya ke arah Cibunar lurus tuh lewatin pondok apa namanya Alhazar apa-apa gitu lewatin pondokan itu terus di tengah jalan mobil trouble tiba-tiba tuh karena niat dari awal ini dari berlima yang niatnya udah ugal-ugalan udah banyak gitu jadi diantara tim ini berlima nih yang niatnya ugal-ugalan mungkin separohnya gitu pertama juga gue ah gak mau ngikut ininya dia cuma lama-lama dia bercanda kayak gitu yaudahlah gue ituin aja udah lah gue ngikut aja kayak gitu kan mobil trouble nih bang gak jalan gue liat jam jam 1 trouble gelap ya kan ini kenapa nih gak tau cocoh liat-liat diliat depan mesin kenapa ini itu kalau gak salah apa nya ya air radiatornya bocor jadi overheat overheat mobil overheat jadi akhirnya dimatiin apa mobil tek gelap bang itu dari kiri sih udah kersek-kersek-kersek abu udah amatin mode biasa dan mati gue kayak giginin dong mau gak takut gue udah tuh ngerokok sebatang-dua batang ya kan dapet setengah jam mau jalan gak ayo deh jalan jalan overheat lagi mobil gak bisa nanjak berhenti lagi disitu tuh sempet gue videoin kan gelap banget nah baru kita nanya nih sama yang bawa mobil mat ini kayaknya gara-gara air gak diizinin mat kayak gini alah dia kayak yaudah lah gak usah nyangkut-nyangkutin kesono lah gitu ada singkat cerita nyampe nih bang nyampe pos Cibunar PSPM tuh nyampe kita istirahat dulu pertama nih yang udah apa namanya menurut gue nih janggal satu gue sakit ya kan seberes gue sakit ada lagi yang sakit nih apa yang yang bawa mobil gak usah amat-amat jadi ada yang berlima itu gue amat adit nisa sama ijo yang sakit pertama gue yang kedua si amat yang ketiganya itu ijo terakhir nih yang fatal yang bikin gue dua hari bisa dua hari di Gunung Cermai gitu kira satu-satu sakit nih nah gue mutusin ini jam subuh pas subuh gue ngomong kalau misalnya badan gue gak enakan di jam 8 cancel aja udah gak apa-apa kita pulang lagi udah nongrong aja nah jam 8 itu kan gue tidur dari subuh ya kan bangun jam 8 badan agak enak kan kali coba mandi ya mandi udah enak kan bang gimana ya mau lanjut gak udah lanjut lah udah enak kan badan nah kita kontrol juga nih yang lain nih temen-temen gimana badannya masih pada itu gak udah enak kan belum ah udah aman 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 akhirnya juga kita kan disitu kan ada kalau sebelum lanjut di lingkar jati kan ada ini bang apa sih namanya tes kesehatan iya tes kesehatan di tes kesehatan juga aman kan kita ngisi registrasi juga akan aman akhirnya briefing jalan di jam berapa itu ya jam 11 oh siang siang oke jam 11 dan ngomong nih sama pengelola pak kalau nyampe post transit camp itu berapa jam ya mau transit campnya dimana yaudah pada umumnya emang dimana pak di batu lingga itu kira-kira jam berapa ya aduh kesiangan kayak gini paling nyampe jam 8 kayak gitu jam 8 ya kalau misalnya maghrib itu kira-kira nyampe di mana ya ya tergantung ya mas ya misalnya maghrib kalau jalannya stabil bisa nyampe batu lingga yaudah lah mungkin dalam pikiran gue yaudah lah nyampe nya aja seenggaknya ngelewatin post transit camp yang pertama nih pemperangan yaudah yuk jalan 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 di jam 11 jalan bentar berhenti karena juhur bang ini di siang ini mah gak gak ada masalah iya gak ada yang bisa apa sih namanya ya gitu ya yang bikin resah lah aman gitu ya aman santai aja cuman ada tuh satu pas lagi masak jadi temen gue nih si hijau masaknya tempatnya di tempat camp bukan di pos masih di pos di jalan ya pertengahan pos berapa ya pos 2 kalau gak salah ini ada temen gue nih hijau nih sompral dia emang emang dia apa kita dateng nih set gue dateng ke Cirebon dia emang ini kayak ngadu siapa yang sompral gue sih gak berani kan kalau dia lemah lagi nih dia emang udah biasa sompral kan dia orangnya logika banget nih orang ngeri nih akhirnya di pos 2 nih dia cerita-cerita tuh sebelumnya yang ke cermai yang pertama ah katanya pocongnya gak open mandate masa kita yang ditampakin yang lain doang kita nya enggak katanya kayak gitu ini apa sih suara apaan sih jadi kayak ada suara-suara yang serangga itu kayak tong eret tuh suara tong eret tuh bang pelan-pelan sama lo kenceng ini nih begini nih ajarannya nyilingga katanya kayak gitu pokoknya dia udah wah udah gak bisa dikontrol tuh ya kan kenapa emang enggak tau ajarannya nyilingga dibawa-bawa anjing aduh lebih serem gitu pas waktu itu jing satu rombongan liat pocong gak diajak siaran diskriminasi banget karena ini mentang-mentang apa mentang-mentang hitam ih jadi pocong liat fisik apa pocong gak pocong enggak cuh jadi pocong rasis anjing aneh banget cuh ceweknya mah udah jo apaan sih enggak bersantar duang katanya dia juga gak bakal nyerang kita kan warlock warga lokal kan begitu ini anak somat bersantar kayak gini nih yaudahlah akhirnya yaudah siapa yang rusak mentalnya duluan tapi kita juga ini mah disclaimer untuk temen-temen untuk jangan ditiru jadikan pelajaran kita ngelakuin ini udah terima resikonya bakalan gimana gitu akhirnya jalan nih bang setelah yur jalan ngeres di pos berapa itu sebelum kuburan kuda si Ijo nih ngomong nih kita udah capek kenapa capek kita kita nungguin delman aja nungguin pak usirnya katanya kayak gitu kan emang ada kata gue emang ada ada bentar lagi biasanya sih disini depan ada haltanya emang ada haltanya bentar lagi yang dimasuk haltanya itu kuburan kuda bang yang dimaksud kuburan kuda yang dimaksud si Ijo ini di depan haltanya ntar kita nunggu situ kapan-kapan jam berapa yang lain Ijo sialan sialan bercantai jangan kayak gitu katanya Jok udah dantuan enggak orang kita beneran di depan ada haltanya katanya dimana haltanya di atas gue liat kan dikasih petai bang ya kertas gue liat kuburaku dan biasanya datengnya kapan biasanya sih maghrib dateng makanya kita disinanya nungguin pak usirnya lewat katanya gitu kelinting kelinting baru ntar kita naik katanya kalau gue sih masih siang selau aman jalan nih bang nyampe kuburan kuda dia kan bawa air sok tuker karirnya dituker mengapain keluar tenda disinilah emang boleh siapa yang larang siapa yang larang disini kita mau ngopi pak usir ini nanti kita disini ada pak usir maghrib-maghrib ngejemput ayo mau naik buncak kan cepet loh naik delman dalam hati gue emang beneran udah jadi dia udah jadi udah nih bang kaburan kuda kan namanya gue ada cewek gue gak mau ngambil resiko gue gak mau ngikutin dia dulu nih ayo naik lagi ya udah disini aja katanya gue udah jalan itu gak usah ngeladenin dia akhirnya jalan tau-tau mendung hujan akhirnya kita diskusikan mana yang punya tenda di karir ini siapa ini di karir gue sama di karir siapa satu lagi no no di karir ini si amat kira mat sini mat karir dulu tak bawain yang ini dibawa sama temen satu nih akhirnya ujung-ujungnya yang tenda ini dibawa sama ijo yang tenda jadi akhirnya gue berdua nge-push nih sampai pamarangan itu udah hujan gede bang pasang tenda nih pasang tenda magri pak kusir kan hujan ya dia nadangin air satu nih mana ya pak kusirnya ini kan udah disediain air mati gue jauh jauh ganti lu mendingan ganti baju jauh gue bilang aja sama ceweknya ya nis nis cowo lu nis itu nis coba urusin nis ijo kan namanya jidan ya jidan apa sih orang gue orang nungguin pak kusir masuk gue masuk dia tuh magrib kita masang-masang makan biasanya bang gak ada apa-apa selau nih pokoknya santai lah itu malamnya wah ngopi ngerokoknya santai lah udah kelar ngopi ngerokok makan gue ngelanjut video bang keluar gue abocok lepati itu gue keluar di situ kan di pos pamerangan ada kaya bangku doang yang bangku gue duduk di situ gue liat bocor lagi pada tidur gue mau ngajak ngopi yang lain gak enak tidur lah kehujanan kan soalnya gue ngopi tuh sendirian gak takut gue karena ada anak-anak maksud gue terang lah di seberang juga masih ada orang gitu ngopi gue ngobrol main seberang udah kelar gue masuk ke dalam masuk ke dalam itu yang di sebelah nih dia ngobrol tau tuh diem bang yang sebelah nih diem bang denger gak katanya kayak gitu gue kira nih yang tenda sebenarnya ini bukan ngomong-ngomong gue bang denger gak gue diimu kenapa ini bang bang kan karena kebenaran lagi itu gue pake tenda warna oranye bang abang tenda oranye denger gak apa mas kenapa mas sini deh bang bisa gak kesini dulu bang gak gue ladenin bang diem aku lama tak tidur pagi-pagi dia cerita bang lu denger gak lagi semalam ada orang suara tapakan kaki ah itu mah pendaki kali gak bang pelincin-pelincin yang itu serius sih iya gitu jujur ya kalau gue jujur gue gak denger gue gak denger emang gak denger bang gitu bang nah akhirnya ah halusinasi lu pasti gue tenangin kan halusinasi lu bang gini-gini karena kedinginan capean kan kehujanan kan sama kawan gue di belakang ya mungkin lah tapi yaudahlah bismillah aja udah nih akhirnya itu kan gue bangun di jam 7 bang jam 7 gue tanya yang lain summit jam berapa summit enaknya jam berapa ya enaknya subuh tadi tadi kita udah paling bawah banget transit camp nah untuk ke arah-arah puncak ini masih ada 8 7 sampai 8 jam lagi harusnya tadi subuh harusnya kalau enaknya apa nanyanya enaknya jam berapa ini mau kan udah jam 7 yaudah jam 8 akhirnya jalan nih bang start jam 8 berlima summit berlima summit jalan tetep nih masih bercanda yang yang kayak kemarin pak usirnya si Allah gak udah ditunggu kan dateng katanya ah lu tidur enggak itu capek karena ini menyambut apa dia ngomong ya pokoknya dia mau ketemu nyilingga mau ketemu nyilingga dia ngomong kayak gitu bentar lagi batu lingga dia pokoknya kalau setiap nanya ini habis ini pos apa batu lingga bukan bukan bentar masih jauh habis ini apa batu lingga bukan bukan masih jauh gituin aja kan nah sampai di apa tuh pos macan habitat macan jawa oh iya sampai situ kan ngeres bang nah yang si ijo ceweknya ini duluan gue suruh duluan joe lu duluan aja joe tunggu duluan akhirnya dia dia duluan sisa gue bertiga amat adit sama gue nih kira pengennya gimana kata gue kan karena ya si adit ini baru bang maksudnya dia udah sering nanjak gunung emang udah beberapa kali lah sekali dua kali gue tanyain lu maunya gimana mau lanjut apa enggak kita sih pengennya lanjut nemenin Ira kita gak enak masuk jauh-jauh dari Jakarta gak nyampe puncak dia ngomong kayak gitu nah gue omong lagi gue semikirin gak enakan kalau misalnya gak kuat gak apa-apa turun kita juga gak apa-apa turun gue gituin kalau lu mau gue usah yan kata amat nih gue usah yan lu naik aja adit sama gue turun kita udah kita nemenin adit adit udah gak kuat katanya serius mat gak apa-apa mat iya nah dipatok nih dipatok jam sama amat yang penting sebelum jam 9 atau jam 8 harus nyampe kem kayak gitu bisa gak dimana malam iya soalnya masih jauh banget bang dari habitat masan jawa kan ke puncak tuh yang penting jam 8 atau jam 9 itu udah sampe kem awalnya sih jam 5 jam 5 gue bilang yaudah jam 5 gue nyampe area kem gue gituin kan cuma pas di jalan wah gak buru nih yaudahlah jam 8 harus nyampe disana gitu gue akhirnya yaudahlah kita turun kan berdua turun bang saya gue sendiri nih wah gue takut kan gitu gue di habitat ituan nih gue lari ke atas kan lari ke atas gue gak ada menemukan orang kan wah gue ke depan aja lah lari ketemu nih sama hijau menisap ngeres ngeres tuh mau lanjut gak si amat mana amat sama adit turun gak kuat katanya lu gimana lu mau turun ya kita sih bebas katanya kita mau turun juga bisa naik lagi timbang deket katanya cerme kayak gitu kan hijau ini kan bau ceweknya bang ceweknya pasti mau banget kan nyampe puncak kita mau nemenin dia aja yaudah ayo kalau mau terus terus yang penting nanti jam 5 atau jam 5 sampai jam 8 ini harus nyampe pamerangan kayak gitu soalnya kita gak punya apa gak bawa ht ya kayak ht gitu akhirnya lanjut bang lanjut ini sebelum apa namanya pos habitat macan ini nih kita punya bercandaan yang kacau juga sih si hijau nih jadi nemu apa namanya kayak buah-buahan apa bukan buah atau apa taneman lah bulet nah dia ngambil tuh dia bikin video yang kayak bang baut yang kata ini namanya pontarima dia bilang kayak gitu ini namanya jengko lingga ini punya khasiatnya apa tuh khasiatnya ini kalau makan ini bisa bercanda di lingkar jati kayak gitu kalau apalagi nih coba di jajalingan ini kalau ini nih bisa ketemu nyilingga tenang aja kayak gitu kan akhirnya wah udah kacau lah disitu tancak nih pikir gue dapati ini kalau misalnya ketemu orang yang gak tau karakternya dia nih kelar kelar nih cuma kan yaudahlah udah ngerti juga kan sok ayo yang penting diterima risikonya bareng-bareng ya dalam hati gue kan gitu kan jalan bang nyampe pos sanggabuana ini nih disini nih anehnya nih sanggabuana 1 ada abang-abang yang ketemu kita di pos 2 yang pas gue taunya dia manggil dia pas turun ya bang turun kan ketemu sama dia elu tadi sanggabuana gue panggil enggak ini atau enggak nengok nah kita bertiga ini di sanggabuana gak denger apa-apa bang kayak gitu cuman dia manggil joe joe online ktd manggil kayak gitu joe joe tapi di sanggabuan ini gue bertiga gak denger apa-apa bang udah naik lanjut pas mau pengasinan ketemu sama orang nih yang tendanya depan-depanan sama kita tadi udah nyampe puncak bang udah ini kemana nih nanjak oh baru nanjak iya masih jauh enggak iya masih ada sejam setengah lah kayak gitu turun bang nanti kan di area camp pomerangan kan yang seberangan tuh tenda oran sama tenda biru itu itu temen kita bang dua orang nanti sampein aja ya jam 7 kalau enggak jam 8 kita nyampe situ kayak gitu tenang aja kita aman sini yaudah siap bang dia jalan lagi jalannya saya jalan sampai pengasinan nih si Ijo ini gak tau ini punya penyakit asam lambung katanya asam lambungnya naik cuma gak ngomong ke gue bang kenapa Jo aman pas naik memang aman dia masih giras kan masih bisa gendongin masih ya karakternya dia dari awal kayak gitu tau capek begini mendingan naik kuda aja tadi kayak gitu saya kudanya mati sih kayak gitu gitu saya kudanya mati lagi kuburan disitu pokoknya ngejoksnya udah ngejoks wow udah nih nyampe pengasinan jalan sesingkat cerita nyampe pun nyari puncak gunung jati bang kan di apa namanya di kertas itu kan ke kiri puncak gunung jati di tengahnya puncak apa gitu ya lupa panglongokan kalau gak salah tuh nah yang di kanan gak tau udah puncak apa dia Jo kalau misalnya kita ke puncak palutungan ke burung gak wah jauh banget masih 30 menit atau sejam lah kalau jalannya pelan mah yaudah sini aja pokoknya udah pokoknya nih bang gue lihat jam oh jam 3 nih hampir setengah 4 ayo turun 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 yan kalau duluan duluan aja nih ya yaudah gue nungguin purpose ya gue purpose kalau misalnya lu masih lama gue tenang aja gue tungguin situ 20 menit gue turun gue gak tau nih kenapa dia nyuruh gue duluan bang sampai penghasinan gue tungguin 20 menit oh kelihatan nih jalan lagi pokoknya kalau dia masih kelihatan gue tunggu apa namanya gue jalan kalau belum kelihatan gue tungguin oh kelihatan jalan 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 pas mau penghasinan mau keluarnya tuh dia ngomong kenapa Jo dia udah udah bukan kayak yang tadi pas berangkat tuh ini sakit tapi masih aman katanya masih bercanda lagi tuh masih bercanda lagi lu mau gue panggilin Delman gak gue gituin biar nyampe langsung pamerangan gitu gak usah lah kata panggung sirian juga udah mager kayaknya gitu kan dia ngomong jangan nih bang dari penghasinan yaudah kita duluan apa lu ada air gak ada air kan turun gue nyampe di Batu Lingga nih gue gue tungguin cuma dia datengnya lama banget banget gue ini kemana kan nah gue patokin jam setengah jam lagi dia gak dateng gue sudut ke atas kan dateng nih orang nih orang bang liat temen kita gak bang di atas bang oh enggak katanya gak ada yang arah-arah turun arah turun berdua sama cewek enggak kita gak ketemu katanya gitu oh yaudah kan akhirnya dia lanjut nih turun kemana nih gue jadi khawatir kan gue inget-inget dia kan bercanda kayak gitu ya apa ini wah gue masih positif tinggi udah amat lah enggak 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 gue tungguin setengah jam dia gak dateng gue susul dateng akhirnya dateng jalannya udah beda aduh aduh ini asem lambung kita naik lihat tadi dulu lagi cek kesehatan gimana cek kesehatan aman katanya kok naik gak tahu ya katanya enggak ini enggak ada urusannya nih mau nyilingga ini enggak ada urusannya kan kita udah pakai gitu ini enggak ada urusannya mau nyilingga apa kita juga enggak takut katanya gini kan turun batu lingga turun disitu kan ada kayak sumur ya sumur terus yang dibuletin dia masuk ke dalam situ dia enggak tahu ngambil apa tuh dibaca taruh lagi tangan ini nih awal perkaranya dia ayo jalan semangat nih anaknya udah lu duluan duluan aja ini udah jam berapa ini udah jam berapa ayo buruan gak enak sama yang di bawah yaudah lu duluan aja kalau duluan kita lama ya besok duluan aja dia duluan emang bener lama karena dia sakit itu ya yaudah kita jalan apa mau makan dulu enggak aman beneran kalau misalnya mau aman apa mau makan makan dulu aja santai dia ngomong udah gak bisa apa udah gak kondusif itu ditanjakan bapak tere bang jadi gue ajak deep talk sampe bapak tere turun sini nih jo pagrib sini jo masih kuat gak masih tapi ngomongnya udah masih serius lu masih kuat gak masih sok ayo lanjut diomelin nih man ceweknya lu gini 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 kalau itu sakit sakit aja gini gini kira gue ngomong nih sama ceweknya Nis kalau lu masuk kerja kapan besok bang senen kayak gitu kira-kira kalau misalnya lu izin sehari lagi boleh enggak gitu boleh aja sih kayak gitu izin dadakan cuti dadakan kayak gitu asal pagi kita turun bang kayak gitu iya maksud gue semalam lagi gitu sini nanti pagi kita pulang jam 5 gitu biar nyampe basecamp itu jam kan pamerangan ke basecamp masih deket bang biar nyampe ya paling jam 9 atau jam 10 kita nyampe basecamp jadi udah ada sinyal gue gituin yaudah gak apa-apa jo kita enggak enakan sumpah mahirnya semua lu sih bercandak enggak 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 ada urusannya bercandak situ kayak gitu dia pokoknya orangnya logika banget iya logika betul gue harus makan dulu nih makan nih makan udah mendingan nih jalan pelan-pelan ya jo tenang gue udah gue gak usah ninggalin lagi ini mau maghrib keluarin headlampnya gue gituin baru keluarin headlamp kan nah gue disitu headlamp gue mati tuh enggak tahu kenapa enggak beres dah pokoknya headlamp setengah mati untung masih ada handphone akhirnya gue berhentiin nge-vlog bang tadi gue nge-vlog sekalian turun gue berhentiin nge-vlognya jadi yaudah lah pakai center hape tuh pakai center hape kan kalau misalnya mau summit kan ada tanda ini bang yang oranye tuh string line nah pas turun gak kelihatan string line katu gue ah ini mah mungkin karena kebalik gitu ya kan jadi setiap ada pohon gue tengok kan string line nah pas lepas dari bapak tere agak jauhan lah baru kelihatan tuh stream line baru ada plang yang ke arah misalnya bapak tere berapa meter kesana terus pos kebawahnya berapa meter kesana gitu kan ketemu nih plang nih saat gue baduin saat nih bentar lagi kita udah sampai ditanjakan bing-bin gituin eh tanjakan bing-bin ntar lagi nih 200 meter berapa lagi lah gitu lah ayo jalan pelan-pelan aja yang penting nyampe selamat gue gituin atuh dia udah dia pokoknya udah udah gak bercanda lagi nih bang dia udah gak bercanda kayak gitu lagi singkat cerita saya turun ketemu sama orang yang orang Purwokerto maksudnya iya Purwokerto ketemu orang Purwokerto itu dia berempat di tenda nih kata gue bang bang gak ada apa-apa nih bang bang kata gue nih sepi tendanya gak ada apa-apaan gue samperin kan kok dia ikutan 2 malem gitu kan mau gue buka takut lancang tapi ada sepatu disitu kan bang bang gak bangun bangun kata gue apa tidur gak ada orang gak ada sawitan udah yuk maksudnya tuh gue minta air minta air karena air takutnya gak nyampe bang oh udah lah ayo yan habis ya cabut lah ngapain lagi ayo akhirnya gue naik lagi nih naik turun turun ke bawah nyampe di pamerangan temu tuh yan gas abis satu jadi kita bakar kayu bakar tuh disitu gak apa-apa yang penting nanti diberesin aja bekas apa namanya bakarannya ini nah si ijo ini di luar bang jo arpa pira ya gitu pengen apa mau ngapain mau ncing apa meluk atau pengen ikut baru kata gue naik sepon sekelar kencing dia balik lagi sama ceweknya tuh dipanggil sini 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 gak taunya kalau kata ceweknya dia kalau misalnya asam lambungnya naik dia suka ngigo bang halusinasi kemana-mana gitu baru kata ceweknya yan nanti begadang ya katanya kayak gitu jangan ada yang tidur emang kenapa dateng ini ijo nih kenapa katanya ntar 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 gitu ntar 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 nah gue bertiga ngobrol nih gue adit sama mat adit mat jangan ada yang tidur ya kita udah paham kata kayak gitu karena temennya dia kan satu tongkeran dia lebih paham ya kita udah paham yaudah yuk masak 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 si ijo ini masih belum ini bang belum ngigo masih mat ira janisi itu mat ira ntar diludain pocong lumayan kayak gitu si amat ini penakut bang soalnya bang mat naaf sih mat diludain pocong pocong atau apaan pokoknya ngegrutut udah tuh kan mati gue anak udah udah pengen ini aja udah pengen ko aja masih berulah nah pas gue masuk nih bang gue ajakin ngobrol si jo maksudnya gue ajakin ngejokse lagi ayo sini loh kayak apa nih malem-malem seru nih kayak gue ya kan jo sini jo ada pocong loh jo sini jo keluar jo ini mau main luda-ludahan gak sama pocong kayak gitu siapa yang menang gue beritain kan gue ajakin kayak gitu luda-ludahan gue ngomong kayak gitu gak ditanggepin bang dia tetep aja kosong jo oh no jo ditungguin jo apa pak ijo ya gue gituin kan gue nongol-kulol apa pak ijo ya 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 bentar ijo lagi prepare gue gituin jo oh no jo ditungguin jo lo pocong jo katanya lo main luda-ludahan gue gak tau ternyata dia udah ini bang udah apa namanya udah kena lah mental gitu sih udah kena lah udah halu gitu baru cewek ngomong kepalain ogo leader tender yan jangan diajakin ngobrol dulu katanya jangan diajakin ngobrol dulu biar gue aja yang ngurusin kayak gitu udah lu ongko-ngko aja udah lu masak-masak aja kayak gitu dan mati gue tembele banget baru kayak gitu aja katanya ini yan katanya anak buahnya nyiling gak maksud gue pancing-pancing biar dia lanjutin gitu oh katanya anak buah nyiling gak masa kena mental gitu no malu no pak kusir gue gituin kan oh no bruan ayo kita pulang sekarang kita naik delman nih masih tatapannya kosong nih gue sih apa ngiranya itu bohongan bang serius gue ngiranya itu bohongan kayaknya dia bercanda lagi gitu ya kayak gitu tuh ya ayo gue bercanda lagi maksud gue biar gue timpalin ayo taktokan lagi gitu jok ano jok ayo buruan gitu tungguin di halte bawah nih gitu kan pamerangan bawahnya kuburan kuda kan oh no kita tungguin no di halte diem ya kosong dia malah ngomong nanti kita abis ini summit lagi wah bukannya hijau lagi nih dia apa gelagat bicara udah bukan kayak dia lagi tuh ini abis ini mas manggil lemas manggil ke orang-orang manggil lemas bukan manggil biasanya eh tek bira nyet kayak gitu kan ketek kirik koplok boleh ngomong kirik berarti kalau boleh berarti rik pokoknya setiap ngomong apa sih kirik kayak gitu kan udah apa namanya udah kebiasaan gitu ya kayak misalnya di Jakarta kan anjing gitu kan manen lo anjing anjing kalau di cerbon namanya ramai karena kirik kirik manerik apa sih kirik biasanya kayak gitu kan gue kaget kata gue ini kok manggil lemas mas punten mas minta minum mas itu kata cewek yan yan itu yan bang pian minta minum eh manjaan sama si ambil sendiri ceweknya ngomong yan ini lagi ini sakit katanya dia lagi halu yaudah kan apa hijau mau minum gue gituin nih jo nih abis ini minum ya kita naik delban abis ini oke jangan nangis ya gue boleh degin kayak gitu tapi pas sadar gue tanya kayak gitu gak inget apa-apa tuh dia bilang enggak enggak itu tidur itu ira lebih-lebih ngomongan katanya kayak gitu kan yang dua gak tau bang karena yang tidur ya kayak adita mama tidur nah gue taunya sama ceweknya ini jadi kalau dia nanya sama ceweknya bener tapi kalau lu tuh kayak gitu tuh lagi disermel lu tuh begini ah enggak tapi dia nanya ke ceweknya iya lu bener oke masih ngelak masih ngelak kalau mental dia tinggal cerita kan nih yaudah nih gue harus minum saat baru si ceweknya ngomong bang nanti jangan tidur ya atau gue takut nih dia kalau ngigo kayak gini kayak apa ya keluar-keluar aja gitu kayak keluar ya semaunya dia aja waduh bahaya nih kata gue akhirnya gue ngomong nih sama yang dua orang tadi mati ira jangan tidur ya kan udah-udah kelar makan bang ira jangan tidur ya nggak apa-apa tidur terbahan yang penting mata jangan merem iya hujan gede hujan gede startor 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 tahun barunya dulu bandong tahun barunya oktober hujan tuh begini sebenarnya nih tuh apa tuh yang tadi backsoni tuh hujan tuh bener-bener coba gue mau nah bisa kan banyaknya gini ya ya kan suara hujannya banyak tuh editor ya kalau tartor tartor bukan hujan apa tuh petasan kalau tartor tartor apa tuh lator lator itu berarti malam hujan hujan gede badai bukan gue tidur adit amat gue ceweknya hijau paling pojok itu semalaman bang ditimpain nungguin lah cuk cuk tar hijennya bangun nih set yang mau ngomong ke ceweknya yang aku keluar dulu ya di depan udah ada temen aku nungguin eh jidan jidan mau menurut aku mau menurut dia kayak gitu kalau jidan menurut dia nanti gak bisa ketemu sama adit gak bisa bercanda mamat gak bisa naik gunung sama alpian lagi tapi temennya udah nungguin ya nah langsung ada suara ini bang apa kayak mereka udah jemput aku kayak gitu aku mau keluar dulu ya bentar aja pengen ngomong gak jadi kayak gitu jidan bisa dibilangin gak kayak gitu kira ditidur bang dia tidur tuh gelisah kayak serak 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 suara SB ini ceweknya nyikut nyikut si hijau gue ngintip kan duduk bang dia duduk kayak lagi kayak ngobrol gitu aduh min katu gue itu beneran gak coba gue liat matanya melek cuma matanya melek dia mau nyelerek tenda gue bangun mau kemana jo enggak tidur tuh gue tidur lagi baru biasa tendanya masih cetak cetak kayak diimpain nah disitu gue denger kayak kerencing 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 poe rame tuh bang di depan rame gue denger suara rame katu gue ini kan yang di yang sebelah kan udah pada turun kan lama ya gue bisik-bisik sama ceweknya nis denger gak udah bang gue tau tapi udah ntar aja kayak gitu bangun jo mau keluar mas katanya nis 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 silas nis katu gue liat tuh cowo lo tuh mau keluar tuh jidan tidur lagi dia mampus lo ijo gue roasting disini dulu tidur satu Indonesia nonton berarti bentar sebelum dilanjut berarti si nis saya tuh palanya peyang kenapa tuh yang peyang apa gimana itu ceritanya sayang oh keren pala peyang gue mikir nah pas apa namanya malem itu jam berapa bang ya yang puncaknya jadi kayak gue juga kayak pala gue nih kayak di tutuk-tutuk tidur tidur masa iya ini mah binatang kali gue takut kan gue geradakan nyari pisau tapi udah sempek-sempekan ya kan kapasitas 4 ditidurin 5 orang ah udah lembut amat lah atau gue tidur tidur aja nah si Ijo bangun tidur dia nyari apa gak tau nyari apa yang ayo yang samit habis ini kan kita mau ke batu lingga batu lingga yang disebut-sebut batu lingga cewek ngomong ke gue sebelum dia tidur ini kayaknya kena di batu lingga kayak gitu kayaknya ya ya gue sih ya gue ya gak tau lah ya pokoknya gitu gue gak nanggepin yang ini kayak kena di batu lingga oh yaudah lah yaudah ntar kita pagi turun aja turunnya pagi aja dia bilang kayak gini yan 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 kok tau nama gue lu ya kan dalam hati gue tadi kan manggil emas kan yan yan tapi matanya kesana ini kan ini kita tidur manggil yan yan gue mau bangun takut kan gue ngikut ceweknya dulu gue gak sih nis nis cowo nis ditarik yan gue tuh mau ke batu lingga ayo bro antar kesiangan kayak gitu oh no no di depan udah pada nungguin kayak gitu gue udah piling ini kata gue ini apa kena halunya sendiri gara-gara ngomong oh no tungguin pak kusir kayak gitu oh no banyak temen-temen apa temen-temen jidan di luar udah pada nungguin wah bahaya nih kayak gini nih mana hujan kan nah si cewek ngomong ke gue bang si cewek minta minum gue bangun kan air di luar bang gue buka nih minum ya minum bang kita keluar ya bentar ya disitu ada temen kita tuh di depan dimana akhirnya gue gue ngintip dimana dimana temennya coba dimana suruh kesini suruh masuk buruan temennya suruh masuk dia gak mau maunya aku yang keluar gue tutup lagi tanya-tanya gue tutup temennya aja suruh masuk kesini gue gituin gak ada gak boleh gak boleh keluar lu gue gituin akhirnya tuh gak boleh keluar kata ceweknya udah kamu mau menurut dia apa menurut aku kalau menurut aku kamu nanti masih bisa nih bercanda sama anak-anak yang lain kalau menurut dia kamu udah gak bisa bercanda sama sama yang lain-lain gitu akhirnya menurut doang tidur tidur pokoknya semalam-malem itu digangguin kayak ada suara nenek-nenek lah kayak do do kayak gitu loh makanya manggil do waduh itu gue denger cuman sekali doang sih do 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 konduk telur do do mambut 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 kayak jawa gitu do do dalam hati gue ini gue gue pesetin ini kalau misalnya hijaunya sadar mungkin di roasting nenek ini dalam hati gue kayak gini nendo apaan orang ini jauh barat bukan jauh tengah kan dalam hati gue kayak gitu pokoknya gue gue pesetin mulut yang hal-hal lagi gitu ini berdua kan udah tidur yang belum tidur gue sama Nisa doang bang sama hijau lah ya di luar ramai banget gue kira gue doang yang ngerasa tau gak lo gak tau ya Nisa pas udah turun ke bawah dia ngomong bang lu denger gak ini-ini iya tuh gue oh lu denger gue iyalah yang ini yang katanya abis apa yang abis petir lu gede bad dar lu denger kan iya gue denger lu juga kan malam itu menjelang pagi pagi bangun gue gak tau ya ini kayaknya sih dia udah sembuh nih dia ijo nih dia bangun Jok mau minum gak Jok nenek-nenek minum apaan nanya kita emang kita manja kayaknya udah sembuh nih apaan Rik apaan kayak gitu gue keras banget kalau mau gue keras mulus udah sembuh baru cewe udah sembuh tuh disendir terus kalau udah sembuh kayak gitu apa sih enggak ya eh gitu loh cewe takut iya toyang enggak sih lebih ke moyang enggak apa sih enggak moyang kayak gitu kayak gitu ya kan kita enggak tahu iya enggak tahu siapa kan yang enggak tahu baru kata Dio itu yang si Jok udah sembuh oh udah sembuh Jok masih mau naik ini enggak masih mau naik delman enggak iya ayo anjing mana kita nungguin dari semalam weh weh hebat udah mulai tuh ya iya maksudnya udah kayak yang kemarin lagi tuh iya udah balik lagi nih karakternya apa gitu malam lu nungguin katanya emang iya nungguin iya tuh nungguin tuh gak teman ke batu lingga ayo ke batu lingga lagi apa ini mau turun enggak kita mau ke batu lingga lagi katanya kita nung kita nganterin naikir aja ya mau ke kuburan kuda kan turun nih kita mau kuburan kuda ya kita mau naik pengalian naik itu lah delman lah katanya gitu akhirnya turun nih bang peking udah turun nih jadinya lama nih dia gak tahu kan karena pas janjian si dia sama Nisa ini dia harus jam 10 atau jam 9 10-11 itu harus sampai bawah biar izin ke kantornya kayak gitu ini anak-anak pergerakannya lama ngerokok dulu ini dulu mungkin si Ijo ini ngikut rokok sama anak-anak ngapa namanya ngetem dulu lah diserah dulu ngerokok cewek ini pengen buru-buru nyampe bawah Nisa Jo enggak udah santai kayak gitu gitu tuh gitu tuh bang Pianto kalau udah sebut tuh begitu tuh lagunya tuh kalau begitu jauh ntar lu dimarahin jauh lu terus ngerok ke bawah oh santai sih ini anak ini emang pale batu bang yaudah lah kita juga gak enak lah nama Nisa nya akhirnya turun kita buru-buru sampai bawah kita sampai bawah nih pas sebelum pos 1 ada ranger naik bukan ranger sih ada orang yang disuruh ranger untuk naik dua orang gitu masa ini yang dari Cerbon ya iya lima orang iya mana satunya di belakang dateng di satu orang selet udah ya komplit ya komplit kenapa apa turunnya sekarang gak kemarin hujan ya kata iya hujan pak di atas ini juga dianya lagi sakit gue getuhin tadi sakit mungkin kedinginan oh yaudah gak apa-apa kayak gitu kita juga gak bingung sih pak gak bawa HT buat ngubungin ke basecampnya gue getuhin yaudah gak apa-apa langsung turun naik ke bawah turun ke bawah nyampe di basecamp nyampe di basecamp mau naik lagi gak katanya mau naik lagi gak naik delman aja joe iyalah ayolah udah balik lagi aku tuh gue lu kalo sakit apa sakit orang gue tidur apaan gak 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 sakit orang kita kita makan-makan kenapa gue ngomong lu dragin emang orang ngomong gak orang kita ngomong sama nisa doang apa sih ini nyambung BBSK udah berusia nyampe laporan kan bang laporan kenapa baru nyampe hari ini ya apa kita jadinya dua malam karena satu hujan kedua ada temen sakit gitu tapi lengkap semuanya lengkap alhamdulillah yaudah dibalikin nih bang katanya message balikin udah nih nyampe parkiran parkiran aling mandi dulu nah baru situ cerita-cerita tuh kayak amat lah ngeliat inilah ini-ini terus kayak si nisanya i bang di luar rame banget gue tau si nisanya ini apa kayak kurang percaya main kayak gigituan bang cuma baru itu gue denger dari mulutnya dia kemudian lu denger gak di semalam katanya di luar rame banget kayak ada gini-gini kalau lu denger apa enggak sih gue ya rame emang rame gitu nah yang kedua itu suaranya yang ketiga ini bang tapakan kaki ada yang lewat pas malem-malem hujan tuh per gue kan masa sih hujan-hujan ada yang lewat ya kan pagi malem iya malem tengah malem jam 2 kalaupun emang orang yang trekking malem hujan gede kayak gitu tar ada geledek masih-masih diterusin gak mungkin pokoknya kita khawatirnya disitu ijo kenapa-napa itu yang kita pikirin tuh malem itu cuma pas udah sembuh kayak gitu lagi karakternya ini balik lagi kayak awal nantang-nantang makanya ini jo ini aman gak ini sole ente masuk vlog kita nih kayak gini bersantai sok-sok aja udah pusing-pusing aja udah pede banget nah itu ya temen-temen semua cerita dari Alfian ketika saat itu mendaki ke gunung Cermea saat di bulan Oktober melalui lingkar jati dan ternyata base campnya itu beralih ke atas jadi udah lama banget jadi udah lama banget gak soan ke jalur lingkar jati insya Allah kesana deh gitu kan aku tadi nemuin Pak Kusir iya nemuin Pak Kusir di halte kuburan di halte itu gitu kan di halte gitu kan emang kan banyak kan gitu ya pendaki yang newat tinggar jati ke Cermea katanya kan banyak banget yang terutama di pos kuburan kuda ini katanya dengan suara langkah kaki kuda gitu terus juga katanya ada suara delman gitu kan pokoknya berhubungan dengan kuda deh gitu kan mau kuda laut kuda nil kuda apa disitulah gitu kan kuda ronggeng kuda depok aduh gak nemu lagi kan gitu apa mungkin gitu karena memang sih gue yakin di setiap pos mempunyai cerita masing-masing kenapa nama pos itu itu kan ya legendnya itu ada gitu terus apa jadinya misalkan nama pos itu gak serem nih nama posnya pos lucu nih lucu nih kayaknya lucu nih gitu kan sebenernya gue belum menyiapin juga sih pos-pos lucu misalnya contohnya apa pos-pos nama lucu aduh dilempar lagi apa mungkin nih pendaki itu ketrigger nih dengan luansa nama pos ya kan kuburan kuda mungkin namanya kalau kita denger kan dan ngeliat visual nama pelang yang gue tau begini-gini nih mungkin takutnya kebawa hasila berhalusinasi halusinasi ya kira ya ya kan bisa jadi gitu kan jadi tetap kita kan mengutamakan logika tanpa mengurangi untuk karifan lokal kan gitu kan ya gue ketika cermanya belum dengerin suara kuda sih suara kuda belum paling di monas gue denger suara kuda di monas gue berapa 25 atau berapa tuh kalau itu berarti gratis gue di islamic tiap minggu warga Jakarta Utara pasti tau terus juga ada namanya tadi dibilang ludah-ludah anak opocong itu gokil sih joke sih parah itu mantap sekali ludah-ludah anak opocong boleh lah join lah aduh ada kualifikasi apa ludahnya harus kuning reaknya gitu gak ada gak ada kualifikasi yang penting asal salonnya asal berangnya silahkan yang nonton mungkin pocong silahkan komentar yang mau join aduh ludah-ludahan pocong yang punya piaran pocong boleh diaduh ludah oke itu kadang bercanda itu memang gak ada batasnya dan kita juga kalau naik gunung yaudah kadang ada juga kan kita gak boleh takut masalah bibir betul betul itu musuh kita yang harus kita lawan betul setan ini setan misalnya itu temen ke setan gue selalu diplakar di taktok langis gantian ke temen ke setan kadang ke setan kan sifat manusia misalnya sifat ke setan itu apa si anjir disclaimer ya saya jadi host sekarang iya iya jadi itulah pokoknya lah ya jadi ya memang terus juga ada rumor yang meredah namanya nyilingga 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 kan apa mungkin kalau batu lingga emang dari dulu udah ada gitu sudah diamet sunan juga kan batu lingga batu lingga apa mungkin karena lingga apa ya nyilingga nyilingga masih masih lebih ke raden neng lingga mpok gus lingga bisa sampai itu namakan lingga nama lingga banyak contohnya kalau di cerbon sendiri ada nama sanibara lingga buana lingga buana ada lingga sana iya kan jadi lingga itu apa mungkin sebuah nama ya sebuah nama kan kadang gak cuma satu tempat apa sih nama orang pun mungkin ada nih namanya lingga lingga banyak lingga kan lingga buana lingga lingga sana lingga apa maksudnya di Bogor itu kayak ci depannya ci apa ci apa ci apa gitu kan ci anjur ci panas ci ci lalang se lalang sorotan kayak gini lagunya intinya nih dari pengalamannya alpian ini jadi kita gak usah takut dengan hal-hal setan karena setan tuh gak bisa ngebunuh kita ya ya kan bisa ngebunuh kita halusinasi kita nah setan masukin pikiran pikiran kita awur-awuran ya kan jadi gak ada tuh namanya setan wah ini meninggal karena setan gak ada dicukai setan gak ada di Lodin Pocong gak gak tau juga sih gak tau sih sebenernya tadi ya harus ada lombanya tuh ya kan mir klarifikasi juga ada gak ya Pocong nah itu makanya Pocong suruh komentar disini gitu kan tolong Mbak-Mbak Pocong Pocong dan teman-temannya tolong ya Genurwa, Kuntilanak Pak Guyuban, KPG silahkan komentar gitu nanti kita sematkan paling atas nah gitu kan pokoknya teman-teman jangan takut ya dengan salah seperti itu tapi dibalik lagi dibalik itu semua memang kita harus jaga adab jaga adab tuh bukan berarti kita harus masuk ke hutan terus kita permisi mbah bukan permisi mbah tidak dong adab itu adalah adab ke lingkungan gitu kan buang air kecil ya jangan di jalur kan gitu ya jangan di jalur kan adab juga kan iya betul iya takutnya kalau di jalur syukur-syukur kalau keluar jalur pas Pocong lagi situ gencingin Pocong iya kan berakin kuntilanak seru tuh iya kan seru tuh buang buang bekas apa namanya oh gak boleh dibuang bekas tai itu kan gak boleh lah gak boleh buang tai di muka gendor ruo kan enak tuh wah iya kan iya gitu kan jadi jadi yaudah enjoy aja nih kunung enjoy terus juga ada partner kita gitu ya yang dimana saling nguatin betul mantap saling nguatin jadi ketika ada temen ngedrop temennya yang lainnya jangan ikutan ngedrop nih kena mentalnya nih jangan takut jangan takut justru biar si temen yang sakit biar gak sakit caranya gimana semangatin iya misalnya kayak tadi Jo itu Jo ditunguin Pocong diajakin ludah-ludahan maka gitu dibikin bercanda lagi gitu kan terserah temen-temen semua bercanda kayak gimana terserah gitu kan kapasitas bercandanya kan ya temen-temen punya standarisasi sendiri gitu jadi somprali itu dalam artian banyak sih aspeknya banyak aspeknya dan memang yaudah lah seperti itu intinya adalah kerjasama tim dan komunikasi tim saling nguatin satu sama lain terus juga apa namanya dibalik ceritanya Alfian semoga temen-temen semua nih gitu kan yang nonton ataupun yang dengerin gitu kan ataupun yang mungkin lagi nulis cerita ini ditulis lagi gitu kan siapa tau ngambil kesimpulan ngerangkum kayak tugas-tugas sekolah tuh rangkum lah video ini gitu kan dan jelaskan sebutkan serta berikan contoh minimal lima kayak gitu kan jadi berakar-akar tuh gitu kan jadi ambil aja sih hikmanya gitu yang penting Alfian ini menceritakan hal tersebut bukan untuk mengungkit kesalahannya gitu kan bukan untuk mengungkit mungkin kan temen-temen oh ini gimana gimana tapi ambillah saja nih Sisi Sisi apanya itu Sisi lalang seluruh 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 kalau udah dekat banget tuh mendirik mendetek klik cepet klik ya kayak gitu tuh pokoknya abis nonton video nih temen-temen sampai langsung aja yang maafirkan YouTube-nya Alfian ya itu apa ya jalan-jalan virtual jalan-jalan virtual jadi temen-temen yang gak punya waktu gak punya temen apalagi yang gak punya pasangan kasian amat sih amat mendingan diem aja di rumah sudah parah tuh jomblo nih banget tuh langsung aja itu maafirkan YouTube-nya Alfian itu jalan-jalan virtual tapi sebelum ditutup lagi videonya mungkin lo ada pesen gak untuk temen-temen semua yang suka naik gunung nih untuk temen-temen yang suka mendaki gunung apa ya lebih ke kalau ngomong jogadop-jogadop enggak lah kayak gitu udah kuno lah kayak gitu mah cuma lebih ke keluar aja sih bang abis namanya ada pesen di luar pendaki lah jadi ya mudah-mudahan temen-temen bisa diserap di aplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu ketika usaha dan usholi dilakukan insyaallah segalanya bisa diwujudkan Masya Allah ini tadi dikasih tahu bocoran dari Al-Ustadz Al-Ustadz Al-Gojali ini Al-Gojali bukan Al-Gojali nama apa bukan karena nama Al-Eldul gitu bukan gak cuma satu kecuali gue sebutin nama lengkapnya mungkin oke gitu kan nanti gue somasi lagi gitu kan oke dia yang somasi oke dan ingat teman-teman semua cerita dari Alvian bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki gunung cermai atau main ludah-ludahan sama pocong gitu kan tapi ambil sisi positifnya dan buang sisi buruknya selamat lalu pada video kali ini dan nantikan video-video berikutnya hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beristirahat ang kesunang kirikku membungkus selamat menikmati